Ketemu temen kamu daripada harus nemenin aku, nyari kadu buat mama. Nggak gitu, maksudnya biar kita, biar apa ya? Tuh kan, bingung nih, kalau udah kayak gini, bingung. Aku capek. Oh! Oke, next, aku punya game, namanya Curhat Box. Oke. Ini sebenarnya bukan lebih ke game sih, lebih ke sharing session mungkin ya. Oke, sharing session. Mulai. Sharing session. Jadi, aku bakal ngasih kayak beberapa pertanyaan atau pernyataan gitu, nanti. Kau Upi harus kayak ngasih feedback-nya soal itu. Oh, oke. Oh, kayak sotoy gitu ya berarti ya? Oh, boleh-boleh. Sotoy boleh, pengalaman pribadi boleh, tiba-tiba Curhat juga boleh. Oke. Oke. Nih, aku sebagai cewek, aku penasaran banget nih, sebenarnya apa sih kalimat paling nyeremin buat cowok yang pernah dikasih ke pasangannya? Yang paling nyeremin apa? Dari ceweknya gitu? Dari ceweknya. Biasanya gini nih, kayaknya. Aku capek. Nah. Oh. Iya kan? Itu udah kayak. Oh, ah, 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 oh, ah, ah. Hehehehe. 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 Biasanya aku capek sama kadang gini nih, kayak. Terserah. Bener, aku ini cewek bingung. Terus kayak, sama kadang gini nih, kayak, aku gak apa-apa. Kayak gini. Hehehehe. 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 Bener kan, kayak, aku gak apa-apa. Oh, yaudah. Terus kalau dia bilang, oh, yaudah. Hah? Terus gak nanya gitu, kenapa? Tadi katanya, gak apa-apa. Tapi, yaudah. Hah? Hah? Aku musing. Hehehehe. 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 Tanya nih, kalau misalkan dikasih. Kayak, kamu kenapa? Gak apa-apa. Nah, itu biasanya caranya gimana tuh? Biar, wah, kenapa nih? Itu kalau buat ke UPI sendiri, biasanya gimana? Kayak kalau dia bilang, gak apa-apa. Terus, oh, yaudah. Sebenarnya kayak, kayak apa ya? Sebenarnya kayak pengen, yaudah. Langsung di depoin aja gitu. Kayak, kenapa? Yaudah, ngomong kenapa? Ini kayak, enggak, gak apa-apa. Terus kayak, padahal tuh kalau misalnya, enggak, gak apa-apa. Terus sebenarnya ditanya, kayak, kenapa? Enggak, gak apa-apa. Yaudah, oke. Udah mulai naik tuh, enggak, gak apa-apa itu udah mulai naik, biasanya. Udah naik 2 oktav, 3 oktav, loh-oh, 8 oktav. Wow. Iya. Oke. Hmm, next, curhat book selanjutnya. Cowok tuh sebenarnya paling seneng kalau dikasih kalimat apa sih dari pasangannya? Ehm, apa ya? Kalau dikasih kalimat. Kayaknya udah banyak nih di otak nih, tapi yang dikeluarin harus satu. Ehm, teneng. Apa ya? Apa ya? Kayaknya paling kalau ditanyain, kayak ditanyain gitu sih sebenarnya. Kayak misalnya, kayak hari ini gimana aja? Kayak gitu sih. Oh, jadi kayak pacarnya pengen tau nih soal hari kakak gimana gitu ya? Iya, kayak hari ini ngapain aja gitu sih paling. Ada yang bilang kalau waktu yang tau gimana? Tadi ada juga yang bilang, ini aku transfer 10 juta. Oh gitu ya? Tadi katanya gitu. Ini aku transfer 10 juta. Kalau aku yang digituin, nolnya kurang satu yang... Oke, selanjutnya. Sebenarnya, orang tuh lebih seneng dikasih perhatian lebih, perlakuan spesial, gift, kado berupa barang, atau kata-kata sih? Sebenarnya, kayaknya mungkin lebih ke kayak ketemu gitu sih. Bukan kayak dari gift atau apa, mungkin dari ketemu saling komunikasi lebih kayak gitu sih mungkin. Kalau aku ya. Kalau aku. Oke. Lebih milih komunikasi gitu ya. Tapi aku penasaran nih, Kak Upi, kalau misalkan salah pasangannya, itu minimal nggak dikabarin berapa hari nih, sampai deg-degan parah? Nggak pernah sih, eh. Apa ya, nggak pernah yang kayak... Nggak pernah yang nggak... Nggak ngabar-ngabar berhari-hari gitu sih. Pernah sih mungkin kayak sekitar dua hari kali. Dua hari gitu. Berarti tipe yang emang harus dapet kabar lah, seenggaknya gitu ya? Iya, walaupun maksudnya ya sibuk apapun, ya... Ya maksudnya tahu aja gitu. Oke, yang penting kayak tahu aja gitu lah keadaannya seperti apa sekarang. Tapi bukan yang... Komunikasi. Tapi bukan yang kalau misalkan pacarnya nggak ngebales set lima menit langsung dibombardir, enggak kan? Oh, enggak dong. Aku apa ya, nggak yang kayak gitu juga sih sebenarnya. Sebenarnya nggak yang harus gimana-gimana gitu. Pokoknya intinya kalau mau sibuk apapun kayak, yaudah kasih tahu gitu loh, misalnya lagi sibuk apa, oke yaudah, bakal yang penting kan tahu gitu loh. Lagi ngapain dan gimana. Seenggaknya tahu lah ya. Betul. Oke. Oh, ini ada... Kalau ini pertanyaan, pilihan. Jadi bukan pilihan ganda ya, cuma satu doang ya? Bukan pilihan. Oke. Nggak suka dipilih-pilih tuh nggak suka. Lebih pilih pergi lebih nongkrong bareng sahabat yang udah nggak ketemu 10 tahun atau nemenin pacar cari kado ulang tahun buat ibunya? Temenin temenin nyari kado sih. Nemenin nyari kado? Iya, kalau aku tuh kalau bisa dua-duanya kerapa nggak gitu. Jadi aku temenin dulu, nyari kado, aku ada pulang, terus baru nongkrong ya kan? Nah, kalau gini aku ganti nih pertanyaannya. Jadi... Kan biar bisa dapet dua-duanya. Maksudnya kayak biar dua-duanya harus jalan yang lancar. Jadi, kalau misalkan nganterin nyari kado buat ulta, itu kan kalau cewek kan pilih nggak mungkin 5-10 menit dong? Bener nggak? Iya, pasti kan kayak... Tapi dari awal aku bilang kayak, hari ini aku mau nongkrong bareng temen nih. Udah lama nggak ketemu. Jadi, cepet ya. Jadi aku pura-pura jadi ceweknya nih? Nanti aku belum selesai milih. Jadi, aku masih mikir antara aku beli sepatu atau beli tas ya gitu kan? Terus, Kak Lupi udah... Aduh, mampus temen gue udah mau cabut lagi nih. Slide-nya udah mau lewat mungkin atau gimana gitu kan? Jadi, kamu lebih milih ketemu temen kamu daripada harus nemenin aku, nyari kado buat mama. Nggak gitu. Maksudnya biar kita... Biar apa ya? Tuh kan? Bingung nih kalau udah kayak gini, bingung. Hahaha. 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 Kayak, yaudah, saling ngertiin aja gitu. Yang penting ini aku cepetin nih. Gitu lah, jadi kayak lebih. Iya. Gimana? Yaudah, kalau nggak cari kado-kado bertiga yuk, mau nggak? Gitu. Oh, sama nih. Banyak banget nih yang komen yang gitu. Suruh buat bertiga. Oh iya, ada yang komen. Tuh kan? Pemikiran gitu. Tapi kalau misalkan cewek nanti pas bertiga, terus kakak sama temen kakak ngobrol terus kan? Terus nanti, kamu lihat nemenin aku nggak sih? Iya, yaudah deh. Abis ini nanti ajakin main lagi aja ya, biar seneng lagi pacarnya. Iya, bener. Nah, ini kondisian terakhir nih buat sesu curhat box. Kalau jenuh, lebih baik pergi atau tinggal? Sebenarnya kalau itu tuh harus dikomunikasi dulu awalnya. Sebelum pergi atau tinggal ya. Maksudnya kayak hard communication dulu, ya gimana nih? Maksudnya apakah dia juga merasakan hal yang sama atau gimana? Apakah ada alternatif lain, ada jalan yang lain untuk menelesaikan masalah ini? Atau emang nggak bisa diselesaikan lagi? Kalau misalnya emang udah nggak bisa diselesaikan lagi, ya mau nggak mau mending kayak tadi tuh, kayak naradira. Maksudnya kayak baik-baik aja gitu loh. Jadi kayak karena kita ketemu juga baik-baik, kalau bisa kita udah juga baik-baik gitu. Jangan yang kayak berantem atau gimana kan? Karena kan emang yaudah gitu. Karena ketemu baik-baik, kita selesai juga baik-baik. Kalaupun misalnya harus beda arah intinya gitu akhirnya. Itu sih. Oke. Tapi kan biasanya kalau jenuh nih itu mengarah ke rasa cintanya hilang gitu kan. Orang-orang biasanya mikirnya gitu kan. Kayak gue udah nggak ada rasa apa-apa lagi nih buat orang ini gitu kan. Biasanya itu karena jenuh pas di awal. Itu gimana tuh? Tapi sebenarnya apa ya? Pasti itu karena ada faktor lain juga gitu sih kalau menurut aku. Kayak bukan cuma itu. Mungkin ada tingkahnya yang dia nggak suka. Mungkin ada apa ya? Atau dari misalnya lingkungannya dia. Mungkin yang ngebuat jadi seperti itu gitu. Karena menurut aku kayak kalau misalnya kayak gitu, ya gimana ya? Bingung juga gitu sih. Kalau kayak... Tapi kan kayak lagunya siapa tuh ya? Kayak lagunya Dito tuh. Kayak Dito sama Ayu. Dia kan beneran kayak bosan itu pasti. Tapi kita tak saling pergi. Jadi kayak pasti ada titik bosen dan titik jenuh gitu. Intinya tuh kalau misalnya kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik, ya pasti bisa nggak saling pergi. Intinya kayak gitu. Oke. Wow, jawabannya sangat filosofis dan mendalam sekali. Tapi tadi ada yang komen dan aku setuju. Bang, daripada jawab, mendingan cari pacara dulu. Bang, kayak gitu. Kurang ajar banget nggak sih? Iya nggak sih? Nggak tahu aja dia. Wah, ternyata. Nanti tiba-tiba ada berita aja. Uti udah punya pacar lagi. Waduh. Tapi kalau misalnya... Nah, tapi aku masih penasaran nih. Masih lanjutin yang tadi. Biasanya orang-orang yang kayak gitu nih yang udah kayak mengarah ke putus karena jenuh gitu kan. Itu kan kadang-kadang banyak banget yang mulai kayak toxic. Jadi kayak udah mulai pergi atau nggak malah jadi kayak nyari-nyari alesan biar tutus atau gimana gitu kan. Itu malah jadi toxic. Nah, kalau misalkan buat Kak Upi sendiri, level toxic relationship yang paling bikin kesel Kak Upi tuh di level yang mana? Apa ya? Sebenernya tuh udah yang udah yang... Ya emang udah gak jelas gitu loh. Udah yang kayak bener-bener saling. Cuman kayak misalnya yaudah deh. Jalanin aja. Walaupun sebenernya hati lo udah gak disitu lagi. Nah, itu tuh menurut gue udah paling toxic banget gitu loh. Jadi kayak ya kayak tadi gue bilang kayak misalnya ya lo pengen buat dia senang tapi sebenernya di hati lo gak ke dia lagi gitu loh. Jadi kayak saling diem-diem. Dan bisa juga mungkin dari dia juga kayak gitu misalnya ke kita atau gimana. Jadi kayak saling saling pendem-pendem kayak karena misalnya menyayangkan hubungan yang sudah lama, yang sudah bertahun-tahun misalnya. Karena kayak gitu kan waktu ini jadi kayak itu udah parah sih. Udah menurut gue lebih toxic banget. Kak, jangan nangis Kak. Parah banget sih. Jangan nangis. Gak tau sih gue. Itu kayaknya air matanya udah nyampe sini nih. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID.